Intro Suciani 51 tahun warga desa Praga kecamatan Parang Magetan bersama keluarga dan anaknya mendatangi kamar jenasa RSUD Dr. Surotongawi Hal ini setelah adanya informasi adanya kasus penemuan jenasa di bawah jembatan Tolongawi yang diduga kuat merupakan korban pembunuhan di kecamatan Jenangan Ponorogo Kedatangan ke kamar jenasa untuk memastikan jika Mr. X tersebut suaminya atau bukan Terlebih setelah 15 hari menurut Suciani suaminya yang juga pensiunan anggota TNI itu tidak pulang ke rumah dan ponselnya tidak aktif pasca kepergiannya ke Ponorogo untuk melihat usaha angkringan di Ponorogo serta menghubungi pihak kepolisian Ponorogo yang selanjutnya diarahkan untuk mengecek jenasa Mr. X terbungkus karpet di RSUD Dr. Surotongawi emang bapak meninggalkan rumah terakhir kapan bu? keluar tiga bawa mobil gitu? iya bawa mobil jes itu? sendiri gak dikenang? sendiri habis itu udah gak pulang sama sekali gitu ya beser bisa apa? sering keluar rumah sering biasa gak pulang tapi HPnya gak pernah kalau yang ini HPnya langsung mati gitu bapak usaha apa? jualan angkringan di Ponorogo gimana ibu? di Ponorogo bu, eh, bapak ini selain jualan angkringan ada aktivitas usaha yang lain gak bu? gak biasa seringan tersebut orang gak bu? gak sebut gak, cuma ambilnya gak? pekerjanya pekerjanya dua bu, karyawannya ada berapa pekerjanya? yang ikut angkringan itu? biasanya dua, karena satu gak mesti yang biasa di antar jemput itu? cuma, datangnya aja di jemput nanti judulnya bebas saya atau nanti belakangnya sama-sama itu juga dari tetangga sekitar gitu bagi saya bukan? bukan kasatres krimpolres nyawi AKP Agung Joko Hariono yang mendampingi warga Magetan mengecek jenazah Mr. X ternyata membenarkan jika jenazah tersebut keluarganya hal ini dikenali dari ciri-ciri tinggi badan dan adanya bekas luka pada kaki sebelah kanan meski begitu untuk tetap memastikannya maka diperlukan tes DNA untuk cek Laboratorium Forensik Polda Jatim jadi pada hari ini tanggal 4 Juli 2023 kita kedatangan keluarga satu keluarga dari Magetan yang datang ke rumah sakit umum Ngawi dari keluarga ini kami tunjukkan barang yang menempel pada korban kemudian mencoba untuk mengidentifikasi korban itu sendiri jadi dari penyataan keluarga korban bahwa korban menyatakan bahwa itu adalah anggota keluarganya namun untuk lebih jelasnya dan untuk kepastian kami akan melakukan tes DNA dari keluarga korban supaya lebih pasti dari ciri apanya dan pakaian ini ya dari keluarga korban mengenali ciri-ciri yaitu tinggi 165 cm kemudian ada luka di bagian kaki kanan yang bagian bawah itu luka lama luka lama kemudian kalau kembali ke saat ditemukan posisinya gimana kemudian waktu dibuka pertama kali di dasar yang awal ditemukan dulu terikat mungkin kaki ya waktu ditemukan posisi korban terikat ya kaki terikat kemudian tangan juga terikat untuk kepala sendiri diselimuti sarung dan sarung bantap korban sendiri menurut pengakuan keluarga meninggalkan rumah sudah lama sudah lama korban keluarga korban menyadari bahwa korban meninggal rumah setelah 4 hari menggunakan mobil iya menggunakan mobil yang paling tahu mengenali cirinya sih istrinya atau anaknya atau siapa? dua-duanya yang menguatkan kalau itu korban ciri-cirinya di kaki itu iya nah yang satu dari saya tadi bilang untuk lebih menguatkan kembali kita akan melakukan tes DNA untuk kepastiannya korban ini pensionan jika memang benar hasil sama besar kemungkinan maka jenasa Mr. Ek terbungkus karpet tersebut yakni bernama Sumiran 57 tahun warga desa Praga kejamatan Parang Magetan kasus tersebut kini juga masih ditangani unit Satreskrim Polres Ponorogo Dari Ngawi Adi Susilo Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.